Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cendik ya Disini saya akan mempresentasikan biografi singkat Presiden pertama Indonesia Bapak Pendiri Bangsa Sang Proklamator Beliau adalah Insinyur Soekarno Baiklah berikut ini adalah penjelasannya Masa kecil Presiden Soekarno Terlahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901 Dengan nama Kusna Sastro di Harjo Masa kecil Presiden Soekarno bersama kedua orang tuanya di Blitar Tidak dihabiskan dalam waktu lama Ayahnya adalah Raden Soekomi Sastro di Harjo Yang merupakan seorang guru di Jawa Tepatnya di Surabaya Sedangkan ibunya adalah Ida Ayunyomanra Yang asalnya dari Buleleng, Bali Selanjutnya beliau tinggal dengan kakeknya Yang bernama Raden Harjoko Yang ada di Tulung Agung, Jawa Timur Pendidikan Presiden Soekarno Sekolah di Tulung Agung pada tahun 1911 Beliau mengikuti orang tuanya ke Mojokertol Beliau bersekolah di SD Indonesia School Pada tahun 1915 Insinyur Soekarno dimasukkan ke Hogere Burger School di Surabaya Pada tahun 1921 Insinyur Soekarno lulus dari Hogere Burger School Dan melanjutkan ke teknis Hogere School di Bandung Dan menjadi seorang insinyur arsitektur Masa Pergerakan Nasional Beliau untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika menjadi anggota Jong Java Cabang Surabaya pada tahun 1915 Beliau sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris Dan hanya memikirkan kebudayaannya saja merupakan tantangan tersendiri Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java Cabang Surabaya Beliau mengeparkan sidang dengan berpidato Menggunakan bahasa Jawa ngoko atau kasar Sebulan kemudian Dia mencetuskan perdebatan sengit Dengan mengajukan Agar surat kabar Jong Java Diterbitkan dalam bahasa Melayu saja Dan bukan dalam bahasa Belanda Pada tahun 1926 Beliau mendirikan LGM Study Club atau ASC Di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Study Club oleh Dr. Sutomo Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 Aktivitas beliau di PNI menyebabkan ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta Dan esoknya diindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bancik Pada tahun 1930 Beliau dipindahkan ke Suka Miskin Dan di pengadilan Landrat Bandung 19 Desember 1930 Beliau membacakan Pledoinya yang fenomenal Yakni Indonesia menggugat Hingga dibebaskan kembali Pada tanggal 31 Desember 1931 Pada bulan Juli 1932 Beliau bergabung dengan Partai Indonesia Atau Partindo Yang merupakan pecahan dari PNI Beliau kembali ditangkap Pada bulan Agustus 1933 Dan diasingkan ke Flores Di sini Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional Namun semangatnya tetap membara Seperti tersirat dalam setiap suratnya Kepada seorang guru persatuan Islam Bernama Ahmad Hasan Akhirnya Para tokoh nasional bekerjasama Dengan pemerintah pendudukan Jepang Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia Meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah Seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin Karena menganggap Jepang fasis yang berbahaya Presiden Soekarno sendiri Saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks Proklamasi kemerdekaan Mengatakan Meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang Sebenarnya kita percaya dan yakin Serta mengandalkan diri sendiri Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Beliau pun mulai mempersiapkan segalanya bersama para tokoh nasional Setelah sidang BPUPKI selesai Terbentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang Atau resmi Panitia 9 yang menghasilkan piagam Jakarta Dan juga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 Momen bersejarah 17 Agustus 1945 Tepatnya tanggal 17 Agustus Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Pada tanggal ini juga diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia Yang juga membuat Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia Dengan proklamasi kemerdekaan ini Juga membuat kawannya Muhammad Hatta dinobatkan sebagai wakil presiden pertama Indonesia Mendampingi Soekarno Penghargaan yang dirayu oleh Presiden Soekarno Gelar doktor kausa pada Yang didapat dari 20 universitas dari luar dan dalam negeri Penghargaan bintang kelas 1 dari The Order of Supreme Champions of Artambi, Afrika Selatan pada tahun 2005 Bintang Mahaputra Adipurna pada tahun 1959 Lenin Peace Prize tahun 1960 Philippine Legend of Honor tahun 1951 Presiden Soekarno wafat Beliau bertahan 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dengan status tahanan politik Jenazah beliau pun dipindahkan dari RSPAD ke Wismayaso yang dimiliki oleh Ratna Saridewi Sebelumnya dinyatakan wafat Pemeriksaan rutin terhadap beliau sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan tim dokter kepresidenan Kesehatan beliau mulai menurun sejak bulan Agustus 1965 Sebelumnya beliau dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wiena, Austria tahun 1961 dan 1964 Prof. Dr. K. Vellinger dari Fakultas Kedokteran Wiena menyarankan agar ginjal kiri beliau diangkat Tetapi beliau menolaknya dan memilih pengobatan tradisional Tidak lama kemudian dikeluarkan kumi ke medis yang ditandatangani oleh Ketua Prof. Dr. Mahar Marjono Beserta Wakil Ketua Mayor Jendela Dr. Rubiono Kartopati 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970 jam 20.30 Keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun 2. Tanggal 21 Juni 1970 jam 3.50 pagi Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 7 insinyur Soekarno meninggal dunia 3. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya Pemakaman Presiden Soekarno Walaupun beliau pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor Namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman beliau Hal tersebut ditetapkan melalui Kepres Republik Indonesia nomor 44 tahun 1970 Jenazah beliau dibawa ke Blitar sehari setelahnya kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya Upacara pemakaman beliau dipimpin oleh Panglima Abdi Jenderal M. Pangabean sebagai inspektur upacara Pemerintahan kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari Sekian dan terima kasih Thanks for watching Jangan lupa like, comment, and share video ini agar kita bisa saling berbagi ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh